Informasi selanjutnya, pemerintah setelah resmi ditutup sejak pertengahan tahun 2022 lalu akibat menguasnya kasus PMK. Pasar Ternak Muara Bulian akan kembali dibuka oleh PMK patang hari. Bahkan pemerintah kabupaten telah melakukan berbagai persiapan. Pasar Ternak Muara Bulian sampai saat ini belum beroperasi lantaran ditutup akibat maraknya kasus penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Namun setelah tidak beroperasi sejak pertengahan tahun 2022 lalu, pemerintah kabupaten patang hari akan kembali membuka aktivitas Pasar Ternak dalam waktu dekat dan dapat beroperasi di bulan Suci Ramadhan tahun 2023 ini. Bahkan pemerintah daerah setempat sejauh ini telah melakukan berbagai persiapan. Saat ini petugas sudah kita SK-kan semua, persiapan kita, petugas sudah kita SK-kan. Kemudian untuk lokasi sudah kita bersihkan semua, sudah bersih. Tinggal lagi sekarang dari pihak kami, perdagangan khususnya, menunggu dulu-menunggu surat permintaan dari... Namun sebelum Pasar Ternak ini resmi dibuka, pihak Disedakop masih menunggu surat rekomendasi dari pihak Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Patanghari. Kuda memastikan apakah aktivitas Pasar Ternak sudah dapat kembali beroperasi dan kemudian diajukan kepada Bupati Patanghari. Pirdana Trio, Jambi TV